Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi Jadi guys, pada video kali ini, aku lagi ada di pantai guys Lah, mumpung air laut lagi surut, kita akan cari hewan-hewan yang bisa kita temui saat air surut guys Wah, ini ada kayak koral guys, ini koral apa-apa ya guys ya Wah guys, disini ada kayak makhluk misterius menyeramkan guys Nih, merumbai-rumbai di sebelah sana Kita coba dekati Wah, ini mirip kayak anemon guys Tuh, warna oranye, ini mau aku coba tangkap ya guys ya Kayaknya kalau ditaruh di kolam air laut yang ada di rumah, kayaknya bagus nih guys Nih, setahu aku ini namanya anemon sacing kelapa guys Ini aku ambil air dulu ya, untuk menampung anemon ini Nah, udah, sekarang kita lihat guys Ini ada dua, dan ini yang satu lagi Oke, kita coba ambil guys Ini cara ambilnya gimana ya guys Wah, dia bergerak Nah, ini Oke, ini guys Wah, lucu banget anemonnya guys Oke, emang kayak, kayak pahun kelapa gitu Nih, dia keluar Oke, aku dapet satu anemon Yang bentuknya lucu Dan juga warnanya bagus guys Ini warna oranye Oke, lucu banget ya guys ya Ini bisa di aquarium nih Nah, ini ada lagi guys Yang ini anemon juga nih Tapi yang ini Aku gak tau jenis anemon apaan Nih guys Wah, bergerak guys Ini aku ambil ya guys ya Wow Ini malah Menguncuk gitu guys Nah, aku dapet dua anemon Apakah masih ada tadi? Wah, disana guys Nih, ini yang orang nih, kayak yang tadi guys Nih, kita cabut Nah Nih guys Lucu banget kan guys Kayak sulak Atau kayak sapu gitu Nih Oh iya, aku Belum pernah dapet anemon seperti ini Wah, tuh keluar guys Tadi masuk dan keluar lagi Mudah-mudahan ini bisa Bisa bertahan sampai di rumah nanti ya guys ya Nah, terus Kita akan cari-cari lagi Hewan-hewan yang ada di tepi pantai ini Dan disini banyak bulu babi Tuh, ada yang besar guys Nih Yang ini besar banget Yang ini kecil Dan yang ini besar Kita ambil yang besar ya guys ya Wah Nih Wow, lucu banget guys Nih Dia durinya Sangat tumpul Karena memang besar-besar Nih dia merumbay-rumbay juga Sama seperti Bulu babi pada umumnya guys Nih Kira-kira yang ini bisa dimakan Nggak sih Teman-teman yang tahu Komentar aja di bawah ya guys Disana kecil-kecil Jadi kita akan Ambil yang ini Oke Kita Tampung dulu ya guys Di sini Karena memang Ini unik Jadi aku tampung di sini Nanti mungkin Aku lepaskan lagi guys ya Wah Ini ada teripang guys Nih Ini aku nggak tahu Jenis teripang apaan Apakah ini bisa dimakan guys Teman-teman yang tahu Komentar aja di bawah Dan aku sangat penasaran guys Ini bisa dimakan Atau tidak Ini yang mau aku masukin Ke wadah dulu ya guys ya Oke Aku dapat teripang Dan anemon Wah ada teripang lagi Ini guys Nih Bentuknya seperti ini Panjang gitu guys Kita tarik Wah ini kok lembek ya Tadi kan keras Yang ini teripangnya Lembek gitu guys Nih Ini bisa dimakan Nggak sih Aku penasaran ya guys Teman-teman yang pernah mencoba Apakah bisa dimakan atau tidak Komentar aja di bawah ya guys Ini mau aku masukin ke wadah Wah disini ada apa lagi guys Nih Wih Ini siput guys Nah ini Kita taruh di rumah Dan ini ada kelomangnya juga Disini Kecil Ini kelomang air guys Jadi bisa kita taruh di kolam Kita masukin ke wadah dulu ya Wah Oke guys Kita cari hewan-hewan lagi Yang ada di tepi pantai ini Kira-kira masih ada apa ya guys Wah ini Hijau-hijau banget guys Nih lihat Ini adalah Coral ya Coral Sua Atau Polip Kalau nggak salah Ada yang komentar di channel aku Ini namanya Sua Atau Polip Wah Itu ada bulu babi Kok beda ya guys Beda sama yang ini Apakah ini albino Kita akan coba ambil guys Kok ini putih Nih Wah ini Beda guys Ini semu-semu putih gitu Ada pink-pinknya Jangan-jangan ini albino Atau gimana ya guys Wah nempel guys Nih Ini bukan lancep Tapi nempel Nih Ada mulutnya soalnya guys Merumbay-rumbay gitu Wah ini cocok nih Kalau ditaruh aquarium ya Taruh kolam guys Oke kita masukin ke wadah Aku baru tau Ada yang warnanya kayak gini soalnya Ini ada banyak banget Koral-koral yang kayak gini Kecil-kecil guys Apakah ini termasuk Sua Atau polip juga ya Wah Ini ada kayak sosis Ternyata ini tripang Kecil Wah ini kayaknya cocok nih Kalau ditaruh di kolam Karena dia kecil Jadi gak memakan banyak ruang guys Kita masukin ke wadah Dan disini ada kerang Warna putih Wah ini kalau gede Dan banyak Pasti enak banget Kalau dimakan guys Kita masukin ke wadah ya guys Wah ini Ada ikannya guys Tuh lari-lari Dan ini ada tripang lagi Yang ini keras guys Lihat Ini banyak kayak Rambut-rambut besar gitu Nih Lucu ya bentuknya guys Kita masukin ke wadah ya guys ya Oke kita udah dapet beberapa hewan-hewan laut yang unik Dan ini ada apa guys Wah ini kelomang nih guys Nih aku dapet kelomang air laut Kita masukin ke wadah guys Wah ini ada tripang lagi disini Nih tripangnya Kalau yang kayak gini Kalau yang kayak gini Itu keras Apakah bisa dimakan Atau tidak ya guys Cara makannya juga gimana ya Wah ini ada anemon guys Nih Ini anemon apaan ya guys Kayak gini Di tengah-tengahnya Ada hijau-hijau gitu Wah lucu ya guys ya Mudah-mudahan nanti bisa didaruh di kolam ya guys Mudah-mudahan bisa mereka pada mekar-mekar gitu Wah Nih ada lagi guys Nih Ini sepertinya anemon juga Dia nempel di batu Dan Yang satu warnanya hijau Tuh ada kayak mata-mata gitu guys Di tengah-tengahnya Sepertinya itu mulutnya Dan yang satu cuma kayak rambut-rambut gitu guys Oke kita akan taruh Ke wadah Ya cukup seru ya guys Untuk cari-cari hewan-hewan laut ini Terutama anemon Dan juga Ada siputnya juga Ada tripangnya juga guys Oke guys Ada lagi disini Ini ada yang copo Nih guys ini Karang yang Banyak banget disini guys Namanya Showa Atau pulip Kalau gak salah Kita taruh ke wadah Oke Tambah banyak ini guys Mudah-mudahan mereka bisa berjalan sampai di rumah ya guys ya Tuh ada yang udah mekar juga Untuk bulu babi yang ini guys Ini mau aku lepaskan lagi Karena terlalu besar guys Takutnya nanti memakan tempat Kalau ditaruh di kolam Jadi kita lepaskan saja lagi Yang besar banget ini guys Nih Dan aku ambil tadi yang warna pink ya Yang kecil itu Guys Disini aku liat belut nih guys Ini belut morail Nih kita tangkap Aku gak bergerak guys Nah nih Dapet Nih guys Ini bulut kembang Wah jatuh Tapi ini ukurannya sangat kecil banget nih guys Tunggu dulu guys Temen-temen yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel Irvan Gapi Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya guys Supaya temen-temen gak ketinggalan saat Irvan Gapi Mencari ikan guys 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 ini aku sudah sampai di rumah Ini langsung aku taruh Anemon-anemon ya Ke kolam guys nih Aku tata-tata seperti ini Tata-tata sebisa mungkin ya guys ya Nih ada yang copot dari batunya guys Dari medianya Tapi untuk anemon Kayaknya gampang banget nempel Baru beberapa menit Mungkin nanti akan menempel dengan sendirinya ya guys Ini anemon yang warna oranye Yaitu anemon cacing kelapa Ini kita tanam di pasir Terus kita Ini guys kita tanam di pasir disini ya Nah Setelah ditanam Ini kita cepat pakai Kayu Kayu Pakai patuh ya guys ya Seperti ini Ini yang satu lagi guys Ini warnanya oranye juga Oh iya untuk anemon jenis ini Sepertinya banyak banget warnanya guys Ada yang warna Putih Ada yang ungu Ada yang merah juga ya Tapi ini aku dapetnya Yang warna oranye guys Dan ini bulu babinya guys Ini aku taruh disini Ini aku gak tau jenis bulu babi apa guys Tapi aku suka dengan yang ini Karena warna beda sama yang itu guys Ini ada yang warna ungu guys Padahal tadi gak ada yang ungu Tapi ini berubah warna ya Ini salah satu anemon juga Ini mau aku tempel disini guys Ini kelomangnya aku taruh saja Nah itu guys Kelomangnya masuk lagi ke dalam Dan disebelah sini ada ikan Ini botannya zebra kalau gak salah guys Warnanya unik ya Kayak zebra gitu Dan bentuknya juga kayak zebra guys Dan ini salah satu peliharaan siput aku guys Di kolam air laut ini Yang udah lama Nih Siputnya warnanya bagus Merah Kalau ini yang masih kecil Jenisnya sama kayak yang tadi guys Dan ini salah satu jenis Koleksi siputku juga guys Yang ini paling bagus Kalau menurut aku sih Ini juga Dan ini juga guys Jadi banyak banget jenis-jenis siput Yang ada di laut Yang aku taruh di kolam ini guys Nah oke guys Cukup seru Berburu hewan-hewan lautnya Terutama anemon Jadi mudah-mudahan teman-teman Terhibur dengan video ini ya guys Jangan lupa like Comment dan subscribe Salam Satobi guys Kapan-kapan Kita akan update kolam ini lagi ya